Intro Kembali lagi di I News Bali dan Pemirsa tentunya kita masih bersama saya dan Bapak Ketut Sudana serta Agus Mertayasa yang ada di sudut sebelah yang tengah asik melukis dan nantinya hasil lukisannya akan kita lihat, kita saksikan bersama di akhir acara Dan Pak, saya mau tanya juga nih yang menarik dari Agus ini lukisan pertamanya, apa yang dilukis oleh Agus pertama kali saat itu Pak? Ya, kalau basicnya Agus melukis itu kan tradisi pewayangan Bali Mungkin kalau tidak salah yang pertama itu lukisan Ghanisa dia buat di kanpas itu Ghanisa Terus yang lainnya bertema pewayangan Bali dalam Mahabrata Terus dia ingin belajar juga melukis wajah Ya mungkin ada inspirasi atau imajinasi sepontan itu Yang pertama dilukis itu Ibu Putri Koster Baik, Ibu Putri Koster ya Gubernur Balinya itu yang pertama Setelah itu dia melukis Bapak Gubernur Bali Bahkan sempat juga kemarin itu dia melukis Bapak Jokowi Bapak Presiden Jokowi Menarik sekali Apa yang menjadi favoritnya Agus Pak lukisan? Apa yang paling dia suka untuk dilukis? Kalau dia favoritnya Agus itu tradisi Balinya itu Rangdeo Rangdeo dia itu favoritnya Agus itu Rangdeo mengarah ke tradisi Bali tentunya Basicnya tradisi Bali Seperti itu Jadi lukisannya Jadi disini pemirsa juga kita bisa lihat bersama-sama ya Di Studio Enyus Bali juga sudah ada beberapa contoh lukisan yang dimiliki oleh Agus Dan sangat detail sekali Pak ya lukisan-lukisannya ini Luar biasa teliti sekali Agus mengerjakannya pelan-pelan Hasilnya bagus sekali Kemudian ada Pak keinginan dari Bapak Atau juga keluarga untuk bisa lukisan Agus ini nantinya dipamerkan Atau ada proses lelang seperti apa Pak? Kalau keinginan dari saya sebagai orang tua Begitu juga keinginannya Agus Tentunya dia selalu menginginkan bisa mengadakan pameran Mungkin dilelang Itu mungkin dari dulu sudah ada keinginan seperti itu Ya mudah-mudahan ke depannya bisa Ini ke depannya mungkin ada acara pameran virtual Virtual untuk memajangkan hasil karyanya Agus Semoga ke depannya lancar Astung Karya, kita doakan bersama pemirsa Semoga semuanya bisa berjalan lancar Ini lukisan Agus di rumah kan banyak Pak ya Ratusan, seratus lebih seperti itu Apa tidak ada keinginan juga untuk galeri Misalnya sehingga bisa dipamerkan Sehingga banyak orang bisa menikmati karya-karya dari Agus Pak? Keinginannya Agus Cita-citanya Agus Begitu juga saya sebagai orang tua Dia berjadir-jadir ingin punya koleksi yang lebih banyak Oke Ya mungkin kan memerlukan tempat juga Ya keinginan saya sebagai orang tua itu Punya keinginan Tapi kan itu kan membutuhkan proses yang banyak Ya mungkin modal Ya mudah-mudahan ke depannya bisa tercapai Astung Karya, semoga bisa tercapai Galerinya bisa segera dibuat Dan pastinya Agus ini bisa membuat karya-karya sampai ribuan Bisa seperti itu Nah, sepertinya ini sudah ada penelpon yang akan bergabung Bersama dengan kita Pak di I News Bali Om Swastiastu, selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Putri Selamat pagi dengan Ini di Denpasar Silahkan Bu Dewi Ini mau tanya, ini Bapak luar biasa sekali Berkahnya Nge Apa namanya, dukungan untuk Agus Dari keluarga dan lingkungan sekitar Terutama sampai Agus bisa seperti sekarang ini Saya mau bertanya Pak, Agus ini bersaudara berapa Pak Nge? Kalau Agusnya bersaudara dua orang Punya adik, sekarang berumur 11 tahun Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya aja sih Apakah ada perbedaan Cara, apa namanya Untuk Bapak mendidik Dan mengayomi Agus Dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya Pak, mungkin dari saudara kandungnya Atau dari saudara sukunya gitu Pak Karena kan Agus ini istimewa ya Dan itu sih Apakah berat itu melakukan Jika ada perbedaan tersebut Apakah berat Pak melakukan Perbedaan-perbedaan tersebut itu sih Pak Terima kasih Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya Mungkin untuk Pak Ketut bisa langsung ditanggapi Pak Seperti apa treatment perlakuan Yang diberikan Bapak selaku orang tua Kepada Agus dibandingkan saudaranya Karena Agus ini Keterbatasan fisik Yang tidak bisa bicara Kesulitan bicara Tidak bisa berjalan Tentu saja saya sebab laku orang tua Lebih memperhatikan dia Daripada adiknya Keduanya diperhatikan Tapi lebih memperhatikan Agus Karena melihat kondisian seperti itu Yang mengarahkannya Kalau diceritakan Ya memang berat Memang perlu ketabahan Perlu kesabaran Yang sangat-sangat Ya boleh Perlu ekstra gitu Pak Perlu ketabahan Kesabaran Yang namanya Agus dilahirkan seperti ini Dia kan Sama seperti kita Ciptaan Tuhan Betul Ciptaan Tuhan Tentunya saya Lebih memperbanyak Memperhatikan Agus Lebih banyak Dekat Dekat sama Agus Mengarahkan dia Untuk beraktifitas Mendukung Men-support Biar jiwa-jiwanya Tumbuh Biar gak galau Betul Supaya tetap optimis Masihkan karya-karya yang baik Antara seperti apa Pak Bantuan dari pemerintah Daerah setempat Melihat Ada masyarakatnya Ada warganya Seperti Agus ini Kalau perhatian Dari masyarakat Dukungannya itu Banyak sekali Dari pemerintah desa Sudah memperhatikan Sudah membantu Dari daerah Sudah Bahkan dari Pemprov Pemprov juga Sudah Men-support Mendukung Terutama Ibu Putri Sama Ibu Gubernurnya Memberikan ruang Waktu Untuk Bisa menampilkan Hasil Karya-karyanya Agus Sudah Berjalan Ibu Putrinya Yang sangat-sangat Membantu Semangat sekali Mendukung Semangat Jadi itu juga Merupakan anugerah Pak ya Rezeki Untuk Agus Semoga sudah banyak sekali Pihak-pihak yang mendukung Dan men-support Semoga dari Agus sendiri Juga tetap semangat Untuk berkarya Dengan karya-karya Sangat luar biasa Lantas Pak Kedepannya Apa rencana Dari Bapak Dan juga Agus Untuk kedepannya Ada planning-planning apa Pak Ya untuk kedepannya sih Saya selalu berdoa Kepada Tuhan Biar Agusnya Tetap sehat Biar Agusnya Tetap bisa berkarya Berkarya yang lebih Maksimal Lebih menghasilkan Karya-karya yang lebih Bagus Biar bisa Diterima di masyarakat Biar bisa Ya mungkin Kedangan seperti sekarang ini Kan tidak bisa bertemu Tidak bisa Pameran langsung Ya itulah Ibu Putrinya Menggagat Untuk Agusnya Diikut sertakan Di pameran Virtual Virtual nanti Ya Itu yang terdalam Waktu dekat ya Pak Tapi kalau saya boleh tahu Aktifitasnya Agus sehari-hari Di rumah Apa Pak kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Ya aktivitasnya Agus Di rumah Ya seperti ini dah Sering melukis Mungkin jedanya Mungkin satu hari Mungkin kondisi Badannya gak enak Tapi malamnya itu Terus melukis dia Malam Sampai malam Melukis Kegiatannya Ini dah Yang terutama Di bidang melukis Hanya itu yang Bisa dia lakukan Baik Untuk Tadi Bapak sampaikan Bahwa yang paling terdekat Adalah pameran virtual Pak ya Itu kapan Kira-kira akan diadakan Pak Ya mungkin ini Di Bulan Agustus Agustus ini Mungkin tanggalnya Belum tahu juga ya Belum tahu ya Tapi segera akan diinformasikan pastinya ya Baik pemirsa Tentunya kita masih akan Berbincang dengan Pak Ketu Dan ini akan menjadi Momen yang ditunggu-tunggu Kita akan menyaksikan bersama Seperti apa ya Lukisan yang sudah dilukis Oleh Agustus Secara langsung Di studio Ayus Bali Jadi Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi di Ayus Bali